Kita sudah disambut, sama kor, alasan malamut. Nah ini kenapa pakai jaring-jaring begini? Nah ini untuk pengamanan supaya nggak diracun, tapi dilempar. Kenapa nggak main Eropa? Apa sih beda Eropa? Beda di kakak dan tulang. Lebih kasar mana? Lebih kasar USA. Oh US lebih kasar? US lebih kasar. Gunanya buat apa pakai batu begini? Sebetulnya untuk salju. Kita karatisnya pakai salju. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Kita mau mengunjungi channel Alaskan Malamut. Salah satu channel Alaskan Malamut terbaik Indonesia. Kita sebelum melihat materinya, kita pengen gerebek dulu seperti apa. Kita sudah ditunggu oleh koheri, selaku ownernya. Kita pengen lihat Alaskan Malamut, Amerika, American type, yang berprestasi seperti apa. Sama kita mau lihat cara pemeliharannya, mau lihat kandangnya seperti apa, tempat latihannya seperti apa. Yang pasti buat masuk sini, kita harus melewati 36 CCTV di pinggir jalan. Ini benar-benar hidden gem. Hidden gem. Hidden gem. Ini sudah lokasinya di sini. Kita sudah ditunggu di atas. Sengal-sengal ini. Ini baru level 1 ini. Ya kan? Oh, sudah bersama dengan koheri. Koheri ini nama channelnya apa ya? Snow Kualas Channel. Snow Kualas Channel. Sorry, ini kita pakai mic dulu ya. Kita pengen minta koheri ajak keliling lihat kandalnya. Ini baru level 1. Lu lihat ke bawah tuh kan? Sudah ngos-ngosan. Masa kalau sama koheri? Nah, gue biasanya larinya lempeng. Ya kan? Gak biasa lari ke atas. Gak biasa lari dari kenyataan. Ya lah. Oke, kita mau lihat tempatnya koheri. Lewat mana ini kita? Lewat sini. Ini sudah ada. Sudah ada timnya nih. Ya udah siap standby. Koheri main alaskan dari kapan ya? Saya pemain baru alaskan. Di tahun 1998. Eh, sorry, sorry. 2008. 2008? Sorry, ya. 2008. 2008 aja ngasih bilang baru. Baru. Faru jalan mundur dong, Faru. Jadi biar keren sinematiknya gitu loh. Mas mau bikin kaki aku patah lagi. Jadi kenapa pilih alasan mamut kok? Karena saya suka dia anjingnya familiar. Oh, family. Family. Dia untuk memang untuk anak kecil, untuk apa segala main lah. Dia anjing main betul-betul. Nah, kenapa pilihnya di sini? Ini daerah apa namanya? Daerah Prigen. Prigen. Karena dingin. Oh, karena dingin. Jadi nguber tempat dingin ya? Ya. Jadi kita nguber dingin ya. Siang pun kita tetap pakai AC. Oh, tapi tetap pakai AC? AC full. Ini kandangnya, Bar. Kasih lihat. AC full. Ini kandang indoor-nya. Ya. Ini kandang outdoor-nya. Ini kandang nomor satu isinya yang dari Amerika nih. Ya. Siapa namanya ini? Sea Stone. Stone? Stone. Nanti kita bahas sendiri tentang Sea Stone. Wih, halamannya gede banget. Ini lapangan umbar apa halaman rumah dia? Halaman rumah dia. Iya, kita memang bikin seperti dia besar. Halaman rumahnya. Halaman ruang dalam rumah gue gedean nih. Kau tuker. Kau tuker. Nah, nanti dibalikin. Kau tuker gak? Jadi, ini 5 meter kali 11. Oh, ini 5? 5. Kali 11. Ya. Ini juga sama nih, 5 kali 11. Ya. Nah, ini kenapa pakai jaring-jaring begini? Nah, ini untuk pengamanan supaya gak diracun. Oh, kalau tidak membar. Orang iseng lempar racun gitu. Tuh, daun aja gak boleh jatuh ya? Gak boleh jatuh. Tuh, daun aja ditahan tuh. Iya. Dia pakai jaring. Pakai jaring. Ini mah bukan ditahan. Daun aja malu kena. Nah, ini nih. Ini ada berapa kandang kok, Heri? Ini total sampai lantai 4 ada 25 kandang. 25 kandang? Iya. Semua alaskan malamut? Semua isinya alaskan. Kita sudah disambut sama kor. Alaskan malamut. Kan, kalau ini sama 5 meter. Oh, enggak. Ini cuma 3,5 meter. Ini 3,5 meter. Kita masuk yang kosong aja ya. Iya, yang kosong aja. Kita masuk yang kosong. Buset, ini halaman depannya, Soi. Nah, ini halaman main. Halaman main dia. Ini, nah. Kok, kenapa dikasih rumput? Nah, dia suka main tanah. Jadi biar alami gitu. Alami dia, betul. Kalau kutu gimana? Kutu enggak, enggak masuk. Enggak masuk? Enggak. Kita rutinitas seminggu blower, seminggu mandi. Oke, jadi di jaga terus ya. Jaga terus. Untuk hari ini, mungkin hari ini mandi semua ya. Hari ini mandi semua? Iya, minggu ini. Kutu juga minder? Kutu juga minder. Mending tertakut. Kena semprot terus dia. Nah, ini kita kandang. Ini seperti. Oh, ini kandang indoor ya. Wah. Nah, ini ada AC-nya full. Wah, AC-nya berdua nih. Berdua. Berapa pkg ini? Setengah apa? Oh, satu. Satu. Satu pkg. Satu pkg segeda gini, Pak. Iya. Dingin loh. Ini di simpondisi sebulan kita jadi cantik loh. Cantik apa? Ganteng dan kulit mulus. Mulus gitu loh. Iya kan? AC satu pkg segeda gini doang. Iya kan? Iya. Udah darahnya dingin ya, dikasih AC. AC. Full AC. Full AC. Full AC. Gila, mantep bener. Bener-bener first class ya. Jadi yang keluar ini pakai kipas dia. Jadi ini kalau lagi diubar, kasih kipas. Kasih kipas. Iya, sayang. Ini anak-an dari stone betina. Anak-an dari stone betina. Iya. Udah umur 10 bulan ya. Eh, 8 bulan. Pasti 8 bulan ya. 8 bulan. Gede begini. Gede, gede banget ini. Iya, ya. Gede banget ini. Gede banget ini. Jangan marah-marah saya. Siskon warnanya coklat gitu ya. Iya, coklat. Ada sebel. Warna sebel. Warna siskon kuat juga ya? Iya, genetiknya kuat juga nih. Coklat-coklat. Ini kenapa kosong kalau di sini? Kenapa? Kenapa kosong? Nah, ini karena agak sip. Kalau hujan agak lembab. Oh, jadi ini dikosongin. Iya. Itu, Per. Itu batunya lembab, Per. Jadi nggak bagus gitu. Untuk anjing nggak bagus. Sampai hal itu dikosin. Iya, kita harus berhatiin. Iya. Nah, ini kenapa ada lubang-lubang begini? Nah, ini mereka main. Ini main ini. Dia main uruk-urruk. Dia gali. 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 Dia gali-gali gini. Alaskan ciri khasnya suka gini. Khoeri, kalau misalnya dia putih nih. Lu nggak takut dia gali-gali jadi kotor? Nah, kotor kita bersihin. Kita bersihin, kita mandiin, kita blower. Nah, ini kan outdoor nih. Nah. Kalau hujan? Masuk ke dalam. Semua tutup. Oh. Jadi kalau hujan, kita agak siptinya, kita masukin. Oh, begitu. Jadi cuaca udah mendung, kita masukin semua. Oh, dimasukin semua nih? Nah. Jadi kita masukin semua. Nah, ini tujuannya lu breeding begini ya, Buka Canal. Ini untuk jualan atau memang lu suka aja? Saya suka dan saya bikin breeding cuma limited. Oh, limited. Limited aja. Jadi kita limited breeding aja. Buat show? Buat show aja. Show aja. Jadi bukan khusus buat jualan? Enggak. Kalau ada yang mau? Ada yang mau ya boleh lah. Boleh. Asal duitnya. Asal cocok. Asal duit. Yang penting sekarang duit. Juit. Gila ini ya. Ini kayak gini tuh. Itu dikasih rumah-rumahan tuh. Iya. Iya, iya kamu ngede video juga. Ini kandangnya saya bikin dari kayu sendiri. Kenapa? Dari kayu. Oh, itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi kandangnya ada namanya itu. Jadi itu si Volga. Nah, itu. Pakai kayu apa kok? Ah, itu kayu dari bekas palet. Bekas palet? Iya, dari Belanda. Oh, jati Belanda. Jati Belanda. Dulu pak pakarnya sekolah bikin nama. Pakai jati Belanda dibakar gitu kan. Betul, betul. Iya, iya. Jadi ada 25 kandang? 25 kandang sampai atas. Nah, ini loh yang gue bingung ya. Lu kasih main tanah. Iya. Ya, tapi kok bersih gitu loh? Biasa kan merah-merah ya? Iya, pasti. Nah, kalau hujan basah nggak dikeluarin? Eh, hujan kita keluarin. Kalau udah selesai hujan? Iya, selesai hujan. Kalau masih basah? Masih, masih. Masih basah kita keluarin. Ini anaknya semua kok? Oh, ini si Volga. Ini anaknya punya Sky. Oh, beda lagi. Bandung. Iya, Sky Bandung. Jadi, itu bentinah dari saya. Induannya, jantannya Sky. Oke. Nah, lu suka tipe mana kok? Eropa atau Amerika? Ah, saya khusus channel Amerika. Hanya Amerika? Khususus. Demennya Amerika ya? Amerika punya. Jadi, antara 80-90% Amerika. Amerika ya? Iya. Soalnya ada breeder top di Jakarta. Udah wanti-wanti. Bob, kalau ke Surabaya, lu mesti ketemu kok Harry. Kenapa kok? Kalau gue bilang. Dia punya alasan mamut Amerika yang benar katanya. Nah. Nah, gitu loh. Nah, ternyata waktu itu gue pernah nanti pameran. Lagi pameran itu ya. Itu handlernya yang cewek cantik itu yang boleh-boleh itu loh. Ah, si. Rusia. Marina. Marina ya? Nah, ternyata itu. Ternyata pakai Rusia. Betul. Marina. Iya, iya. Nah, ini betinanya istri. Suami, istrinya Stun. Istrinya Stun? Iya. Ini istrinya Stun. Nah, ini si nakal. Ini pot mana? Ini anaknya Sky. Anaknya Sky. Anaknya Sky. Iya. Kenapa nggak main Eropa? Apa sih beda Eropa, Matt? Beda di kakak dan tulang. Lebih kasar mana? Lebih kasar di USA. Oh, US lebih kasar? US lebih kasar. Dan lebih gede. Lebih gede lagi? Lebih gede. Nanti kita lihat di Stunenya. Kakinya, tongkrongannya, semua. Nah, nanti di vlog berikutnya kita lihat Stun seperti apa. Cuman pengen lihat ini. Tempat lain apa lagi? Ada. Katanya ada ruang khusus itu. Jogging track. Iya. Jogging track. Ada jogging track-nya segala. Iya. Ini daerah gunung ini, anjing dilariin ngedaki nggak loh? Kita lariin keluar juga. Kadang seminggu dua kali. Ini nggak ada lift kok. Kalau pakai lift, nanti Pak Ariefnya tidur. Tidur di hirin. Cobaan banget lihat musiknya begini. Bergantung siapa yang menyikapinya. Tunggu, tunggu. Biar sinematiknya keren, lu di situ. Jadi, disorot gue dari itu dong. Ya, gitu dong. Lu ngapain kelihatan. Hah? Lu ngapain kelihatan. Nggak, aduh. Nah, ini lebih keren langsung. Gila, ini sih bener ya. Anjing kuat ya naik ke atas ya. Kitanya juga kuat ini. Tadi kita lihat di situ. Iya. Iya kan? Iya, di sana. Sekarang lempeng lagi. Nah. Ini suhu di sini bisa sampai berapa derajat ya kalau malam? Sampai 14, 16. 14, 16? Iya. Udah kayak di Amerika. Nah, ini apa kandang apa kok? Ini kandang khusus untuk anak-anak main. Yang punya breeding khusus main. Kuat dari gue, ya? Iya. Oh, gitu ya? Iya. Ini buat anak-anak? Anak-anak. Ini pasir apa begini? Nah, waktu itu kita import dari Cina. Salah. Salah ya? Salah, iya. Maksudnya salah kenapa kok? Salah totoannya. Jadi coklat. Oh. Iya. Bukunanya buat apa pakai batu begini? Sebetulnya untuk salju. Kita karatisnya pakai salju. Jadi seperti di salju. Oh, biar kasih di salju. Iya. Tapi karena salah, kita taruh di odor. Iya. Jadinya kotor, ya? Kotor, iya. Tapi ini bagus buat kaki loh. Iya. Iya kan? Oh, ini ruang anakan? Iya. Kita pakai AC. AC juga, ya? AC. Semua AC. Ini 1,5 pikah. Wih, di. Buat apa? Ini bukan ruang anjing. Ini ruang beku daging. Ruang beku daging. Tapi jarang pakai. Jadi kotor AC-nya. Nah, jarang pakai. Iya. Jarang breeding. Karena jarang breeding. Dari 2008 sampai sekarang udah breeding berapa kali? Baru sekali. Buset. Baru anaknya stone. Baru anaknya stone? Iya. Itu anaknya udah gede-gede. Udah, udah 8 bulan. Jadi udah lama nggak breeding. Hanya keluar 3 aja. Hanya keluar 3 ekor? Iya, 3. Waktu itu mau saya jual 1. Akhirnya enggak lah. Saya keep sekalian. Gede-gede. Iya. Udah keburusan. Nah, ini kandangnya Fairless ini. Ini nggak ada isi? Nggak, kosong. Kosong ya? Kosong. Nah, ini kandangnya. Ini juga 5 meter juga ini. Ini kalau di Jakarta, di Jakarta biasa kandangnya indoor-indoor di dalam garasi, kamar gitu ya. Kalau Koheri ini, nganutnya sistem outdoor. Karena, apa namanya, lahannya gede. Ini tempat lu berapa gede? Gue jalan dari depannya. Gue ngap. Gede sih enggak. 4 ribu kurang. Tapi mungkin karena nanjak. Nanjak ya? Ini udaranya enak banget sih nih, Fair. Awas. Iya. Tuh. Bagus sekali nih. Ini siang nih. Kalau malam, lebih enak lagi nih. Subuh gitu ya. Ini jalan kan anjing, Fair. Wajah gue simpen sini juga cakep. Bentar loh, Fair. Bisa gulet, Pih. Kayaknya makan tidur-makan tidur di sini. Tapi nggak bisa makan tidur ya. Dia, lu lihat tuh. Lu lihat dari atas gede begini tuh. Nos-nosan. Nos-nosan semuanya. Dan tuh dia gali-gali. Iya, ada activity ya. Dia nggak boring ya. Lalu ada eksersesnya juga kok? Ada. Ekserses ada. Berapa lari berapa jauh? Berapa lama? Satu jam di sini. Di luar. Di luar? Iya. Dia satu jam. Ada ekserses, ada jogging track. Kita pakai. Ada ya. Nah, kalau ikut pameran dari kapan? Pameran saya dari 2008. 2008? Saya dulu pameran juga main roadweller. Oh, sebelumnya main roadweller. Sebelumnya sama Pak Hermanto. Oh, konconnya. Konconnya. Pak Hermanto. Oh, iya, iya. Sama Pak Hermanto. Nanti teman. Oh, jadi dulu sebelum alaskan roadweller. Roadweller. Tapi roadweller mainnya di Surabaya. Sempat 12 kandang juga. 12 kandang. Tapi nggak breeding, hanya untuk show aja? Iya. Saya selalu untuk show. Nggak mau breeding ya? Nggak mau breeding. Jadi ini buat happy-happy aja ya? Jadi dari roadweller, Insap ke alaskan malamut. Ya, karena lebih keren. Lebih keren ya? Laki-laki bawa itu. Maco sekali kan? Bener. Kalau bawa roadweller, ya, maco. Tapi nggak ada cewek, ada deket. Nggak ada yang mau deket. Tapi kalau alaskan malamut, lucu, lucu, lucu. Keren, lumayan kan kita kan? Kan dapet, ya, kok bagaimana lah? Itu yang dicari kan? Bener. Laki-laki kan carinya itu. Oke, sekarang. Sekian vlog bersama kok, Harry. Grebek channel-nya. Kita udah belajar tentang channel-nya. Nanti kita berikutnya mau lihat si Stone. Ya kan? Melihat lebih dekat Stone. Stone, karakternya Stone. Supaya teman-teman juga bisa belajar alaskan malamut yang dari Amerika seperti apa. Hei, ada yang belum? Jogging track. Ini bukan jogging track. Bukan, di atas. Dari tadi. Dari tadi gue naik, itu jogging track juga ya. Sudah ngos-ngasan dia. Naik jogging track. Naik dong. Gila, seru banget di sini ya. Ini gak tau ya di TV gimana ya. Kalau di sini kan kita ngerasain experience-nya kan cuacanya tuh enak gitu loh. Ya kalau di TV ya mesti nontonnya sambil AC gitu. Ini jogging tracknya cukup panjang. Hampir 25 meter. Ini? Ya. Dia panjang. Jadi bener-bener dibikin sealam mungkin gitu loh. Ya, sealam mungkin. Betul. Tanah, ya. Tanah bagus banget buat kaki. Jadi kaki-kaki dia jejak tuh enak. Ya rapet ya. Tulang-tulang bener. Gak mencong sangat sini gitu loh. Lalu, apa? Dia dikasih ngegali. Nah itu paling hebat itu tuh. Karena naturalnya anjing di hutan juga menggali. Menggali. Iya kan? Tadi gue liat di bawah ada ubi. Iya kan? Dikasih ubi juga. Sweet potato. Ya, sweet potato. Itu memang makanan utamanya anjing di alam. Betul. Ya. Udah? Cukup. Istirahat dulu ya. Kita mau ngomongin tentu. Sampai ujung kan? Sampai ujung iya. Kita mau ngomongin tentang stone di vlog berikutnya. Oke, bapak. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye.